Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Usyuli Pada kesempatan ini Usyuli akan menerangkan tentang pelajaran PPKN Nah, anak-anakku hari ini Usyuli akan menyampaikan tema 3, subtema 3 dan 4 Jadi satu ya nak Oke, sebelumnya yuk kita berdoa dulu agar belajar kita lancar dan dimudahkan oleh Allah Yuk, kita awali dengan membaca basmala semua Bismillahirrohmanirrohim Nah, yang pertama Usyuli akan menyampaikan tentang perang Nah, semua manusia, semua orang yang tinggal di dunia ini, di bumi ini memiliki peran Nah, peran orang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda Meskipun peran orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda Tetapi harus saling menghargai Menghormati Nah, contoh Di dalam sebuah keluarga Ada yang berperan sebagai ayah Ada juga yang berperan sebagai ibu Ada juga yang berperan sebagai anak Nah, pada kesempatan ini Usyuli akan mengupas tentang peran di dalam lingkungan sekolah Nah, oke Yang pertama yaitu peran seorang Siapa? Iya Kepala sekolah Nah, kepala sekolah ini bertugas apa? Iya, betul Pemimpin sekolah Kalian tahu kan? Siapa pemimpin sekolah kita? Iya Betul Ustadz Nur Salam Good Terus, yang kedua Selain ada kepala sekolah Ada juga Iya, guru Siapa contohnya? Usyuli Us Eka Us Ana Us Ambar Us Atit Us Udin Us Bahtiar Us Pebri Dan lain sebagainya ya Masih banyak ya Us yang di SDPK Nah, tugasnya apa? Us seorang guru itu Iya, mengajar muridnya Memberi pelajaran kepada siswanya Terus, yang ketiga adalah Peran sebagai Iya Penjaga kebersihan Siapa yang bertugas menjaga kebersihan? Tukang apa? Yang menjaga kebersihan itu siapa? Iya Pak Sukidi Iya Apa tugasnya? Menjaga kebersihan Iya Istilahnya petugas kebersihan Tetapi ingat Yang bertanggung jawab Kebersihan di lingkungan sekolah Tidak hanya Pak Sukidi Tetapi Semua warga sekolah Ya Ingat Besok kalau ada pertanyaan Siap Apakah yang bertanggung jawab Untuk menjaga kebersihan? Jawabannya Pak Sukidi Usyuli coret loh ya Yang betul siapa? Semua warga sekolah Yang keempat Yaitu Satpam Satpam disini adalah Bertugas menjaga keamanan Siapa kira-kira? Iya Pak Kamit Ya di SD kita itu Pak Kamit itu sebagai Berperan sebagai Satpam Iya Yang terakhir adalah Siapa? Siswa Siswa ya adik-adik semua Anak-anakku semua Kelas tiga Ya Tugasnya apa? Yaitu Belajar Harus rajin Belajar Ya Nah Ingat ya anak Walaupun peran orang satu Dengan orang lain Yang Walaupun berbeda-beda Tetapi Harus saling Menghargai Menghormati Ketika ada rasa Menghormati Menghargai Terciptalah Suasana Kerukunan Ketika hidup rukun Suasananya menjadi Nyaman Betah Belajar di Sekolah Gitu ya nak ya Next Usulnya akan menerangkan tentang Kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan Ya Satu Kegiatan yang menunjukkan persatuan di lingkungan rumah Apa saja Iya Yang menunjukkan kerjasama Antara anggota keluarga Contohnya Saling membantu membersihkan lingkungan rumah Ketika ayah sedang membersihkan rumah Kita tidak boleh berpangku tangan Contohnya Kita bisa membantu menyapu Mengumpulkan sampah-sampah Untuk ditaruh di tong sampah Terus Ibu sedang menjabuti rumput Kita bisa membantu menyiram tanaman Sehingga Keluarga Satu keluarga itu saling bekerja Sama Ketika ada yang bekerja membersihkan rumah Tidak ada yang berpangku tangan Semua turun tangan Saling membahu Sehingga apa nak Pekerjaan menjadi ringan Selain membersihkan lingkungan Apalagi Ia menyiapkan sarapan pagi Ibu setiap pagi menyiapkan sarapan Kita senantiasa membantunya Ini nanti akan menunjukkan persatuan yang ada di dalam keluarga tersebut Nah Itu ya nak Terus yang kedua Persatuan Kegiatan yang menunjukkan persatuan di lingkungan sekolah Contohnya apa Ia Piket bersama Ada yang Apa namanya Menyapu kelas Ada yang Ngepeh Ada yang Apa namanya Membersihkan kaca Semua bekerja sama Membersihkan kelas Ada lagi Untuk acara menghias kelas Semua Aku yang ini Menyiapkan balonnya Saya yang menyiapkan Apa Pernak-perniknya Semua saling kerjasama menghias kelas Yang ketiga Yaitu Kegiatan yang menunjukkan persatuan di lingkungan masyarakat Apa itu sayang? Ia Ketika ada tetangga yang sakit Sendaknya kita senantiasa menengok Ya Menengoknya Terus kita memberi Apa Mendoakan Memberikan pertolongan Bagi yang Membutuhkan Ya Itu nanti Akan timbul Rasa Rasa Persatuan Ya Di antara kita nanti ada rasa persatuan Saling kerukunan Ya Sehingga nanti akan Memperkuat Ya Memperkuat persatuan dan kesatuan Nah Itu tadi Kegiatan-kegiatan yang Menunjukkan persatuan di rumah Di sekolah Di masyarakat Nah Manfaatnya apa kira-kira? Kita kok harus bersama-sama ya Menunjukkan sesuatu Apa kegiatan yang menunjukkan persatuan? Kenapa sih harus seperti itu? Iya Satu Kegiatan Apa? Pekerjaan yang berat Akan terasa ringan Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama Akan cepat selesai Yang ketiga Apa? Menumbuhkan rasa persaudaraan Yang keempat Akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan Nah Itulah anak-anakku Manfaat dari persatuan dan kesatuan Di lingkungan rumah Di lingkungan sekolah Di lingkungan masyarakat Paham semuanya sayangku? Iya Yuk Itulah yang materi yang ingin Ujuli sampaikan Semoga Sedikit dari Ujuli ini Bermanfaat bagi anak-anakku semua Jangan bosan Jangan patah semangat Terus belajar dimanapun Ya Fasta pikul Khairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Oke anak-anakku Ujuli akhiri Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hiropil Alamin Ingat Jaga kesehatan selalu dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.